Inilah kilas VOE berita dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Kecaman internasional ditujukan kepada Korea Utara setelah negara itu mengklaim sukses melakukan uji coba nuklir. China yang merupakan sekutu terdekat Korea Utara ikut menyayangkan uji coba ini. Spekulasi mulai beredar mengenai calon pengganti Paus Benedictus ke-16 yang mundur. Di antara nama-nama yang beredar, Kardinal Peter Turkson dari Ghana dan Timothy Dolan dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Barack Obama memberi pidato kenegaraan pertamanya sejak terpilih kembali. Berbagai isu yang dibahas, Perang Afganistan, penjualan senjata, imigrasi dan kondisi ekonomi yang belum juga pulih. Pesta Mardi Gras berlangsung meriah di New Orleans, Amerika. Dihadiri sekitar sejuta orang. Mardi Gras dulu adalah saat pesta pora sebelum masa puasa menjelang pascah. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOE. Terima kasih. Terima kasih.